Imigrasi kelas 1 TPI Mataram kembali membuka layanan umum pengurusan paspor setelah vakum selama 2 bulan akibat pandemi covid-19 Meski demikian, pelayanan paspor dibatasi permohonannya juga dengan protokol kesehatan yang ketat Kepala kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram Syahrifullah menjelaskan Selama ini memang sudah dibuka untuk yang mau berangkat haji dan yang dapat beasiswa Tapi yang umum akan dibuka kembali mulai Senin 15 Juni 2020 Pelayanan paspor menggunakan tambahan mekanisme yakni berkaitan dengan protokol kesehatan pencegahan covid-19 Permohonan paspor dibatasi dengan kuota yang hanya 50% dari hari biasanya 80 per hari sekarang kita memberikan 40 40 itu terdiri dari lansia 10 30 untuk apapun Berarti lansia ini tidak melalui apapun Berarti online tetap? Tapi itu 30 harus melalui online Nanti barangkali dalam 10 itu masih ada pelayanan haji Haji itu barangkali masih berlanjut Karena orang tua yang tidak tahu apa namanya Tidak dengar bahwa sudah tidak perlu lagi paspor haji Karena dibatalkan untuk calon jemaah Haji untuk tahun ini Barangkali dia tidak dengar itu dari pemohon Ya masih tetap juga ada yang 2-1 per hari itu Nah oleh karena itu kami tetap menerima pelayanan haji Baca paspor haji Nah oleh karena itu saya kita tidak menolak Terima kasih